Sampai jumpa di video selanjutnya Tentang sebuah upaya membangun jurnalisme yang bermutu dan independen Nah, dalam perbincangan ini saya akan berbicara dengan Evi Tentang apa yang dia inginkan, dia cita-citakan bersama dengan rekan-rekannya Tentang sebuah proyek jurnalisme melalui kanal medianya ini Halo Evi, apa kabar? Halo Kun, baik. Kamu gimana sama Fitri? Baik, baik. Alhamdulillah Ya, mungkin pertama-tama kenapa Haus Multatuli? Mengapa menggunakan nama itu? Ya, karena dia menulis buku kan Kamu pasti tahu lah ya, Max Havelar itu kan Yang disebut oleh Pramudia itu buku yang membunuh kolonialisme gitu kan Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu Hah, kan itu kolonialisme udah selesai kan? Kita udah merdeka kan? Kenapa masih bawa-bawa orang kolonial gitu Ya, kami sebenarnya percaya bahwa hal-hal ini ya Ketidakadilan yang terjadi pada orang Indonesia Rakyat kecil lah gitu ya Dulu Dutch Indies, sekarang se-Indonesia Itu sebenarnya masih terjadi gitu ya Kalau mau kita ngomong beda jauh atau sama aja Ya mungkin bisa berdebat panjang ya Tapi yang jelas itu yang tidak terbantahkan kan Masih terjadi ketidakadilan itu gitu kan Orang masih diambil tanahnya misalnya Tanpa persetujuan yang diambil dengan setara misalnya gitu ya Terus korupsi-korupsi elit kolonial dulu Yang dulu di Multatuli itu kan si pejabat lokalnya gitu kan Yang sekarang terjadi gitu Itu masih terjadi gitu kan Jadi semangatnya lah ya Spiritnya dia untuk menuliskan apa yang tidak adil Mengabarkannya pada orang yang lebih banyak Dan terus membuat perubahan kan Itu satu hal gitu kan Nah Memang kami juga jujur aja terus-terang Terus mendapatkan beberapa kritik juga gitu ya Kami nampung beberapa kritik Multatuli itu kan gak juga Gak apa Gak sepenuhnya Beres lah gitu kan Ada Tulisan-tulisan lain yang misalnya membuka bahwa Dia sebenarnya Apa Cuma sebentar di sana gitu ya Gak mendalami juga gitu ya Kalau gak salah semacam itu Dan kami juga sebenarnya sadar bahwa Multatuli itu Ya pertama-tama dia adalah Laki-laki dan kulit putih gitu kan Sangat privilege gitu kan Sementara Kami misalnya mengklaim proyek Multatuli Mengklaim bahwa kami ingin Challenging status quo di jurnalisme gitu kan Yang selama ini male-sentrik Yang selama ini apa Urwan-sentrik, jawa-sentrik gitu Sementara Multatuli cowok Jawa Dilebak gitu ya Meskipun bukan Jawa yang itu ya Banten lah ya Bukan Jawa yang Jawa Tengah itu Tapi tetep lah ya gitu Kami sadar bahwa Sosok Multatuli ini Tentu saja mungkin Ada perdebatannya gitu ya Tapi ya kami ambil spiritnya aja Satu itu Kedua logo kami itu kan Didesain sama Satu seniman Yang sangat saya hormati Cecil Mariani Dan Cecil memang sengaja bikin Multatuli itu mukanya Dibelah terus dibolak-balik gitu Pas saya tanya Kenapa Cecil Oh itu supaya dia di dekonstruksi Dan Aku sangat suka dengan Oh cocok banget gitu ya Apa Pemikiran Cecil Karena saya kira juga Kami juga tidak Mengkultuskan Multatuli Kemudian Meskipun kami pakai namanya Gitu Ya kami ambil yang Baik-baiknya aja gitu kan Kalau orang ini Ngomongin Ambil yang Semangat yang sama Dengan kami gitu Nah Apa yang Kalian ingin lakukan Dengan proyek Multatuli itu Sebenarnya Liputan-liputan Seperti apa Misalnya Apakah akan mengkhususkan Pada satu isu tertentu Atau pada satu Aspek penulisan tertentu Atau Seperti apa Ya Proyek Multatuli itu Sebenarnya Juga Kalau aku ditanya gitu ya Sama orang Kamu lagi ngapain Fi Bulan-bulan kemarin Bulan Januari Februari Sekarang sedang apa Aku Tidak Menyebut Misalnya aku sedang Bikin media baru Karena Apa yang mau kami lakukan itu Menurut kami Beyond that Lebih dari Sekadar bikin media baru Kami bikin Inisiatif Jurnalisme baru Kami bikin Gerakan jurnalisme publik Gitu ya Jadi Kami tentu saja Liputan Itu tentu saja Tetap jadi inti Dari pekerjaan kami Karena kami Hampir semua jurnalis Tetapi ada hal-hal lain Yang Yang juga ingin kami lakukan Kalau untuk dari segi Liputan Kami itu Mengambil apa yang Dalam istilah Marketing Atau istilah bisnis Itu niche ya E-N-I-C-H-E Nichenya itu Kami melayani Yang dipinggirkan Serving the under-reported Foregrounding the marginalized Gitu ya Banyak Tapi banyak kan media Yang mengklaim Aku berkualitas Aku independent Dan aku giving voice The voiceless Sudah banyak lah Terus kalian ngapain Cuma ngerame-ramein Apa gunanya Nah Yang membedakan kami Liputan kami Termasuk juga Kami akan Kami akan Dan sedang ya Sudah Sudah menaruh porsi besar Juga gak hanya di liputan Tapi di kampanye digital Yang Yang terencana dengan baik Yang didesain dengan baik Di Instagram Di Twitter Untuk Masyarakat yang dipinggirkan ini Jadi ada dua ya Liputan dan kampanye digital Kami sungguh-sungguh serius Dengan segala skill kami Dan Dan kami juga Tim kami lumayan Oke ya Maksudnya Nama-nama yang ada Di dalam tim kami Adalah orang-orang yang Aku bisa bilang Cukup top notch Gitu ya Di 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 jurnalisme Gitu ya Bisa disebutkan itu Siapa saja Misalnya pendirinya Pendirinya itu kan Empat ya Pendirinya itu Aku Mantan Jakarta Post Tiga yang lain Sebenarnya Masih kerja di tempat Di media masing-masing ya Ahmad Arief itu Kita sudah tahu lah ya Ininya Dia Kualitas Dia riset Sangat mendalam Masih kerja di Kompas ya Tapi dia punya Pemikiran juga tentang Jurnalisme publik Dan karena Kami sangat kolaboratif Jadi Kita gak Gak sedang Bermaksud Kompetisi dengan Siapapun gitu ya Jadi media manapun Kami kolaboratif Lalu Ari Hermawan itu Sekarang editor at large Di Jakarta Post Itu juga Terkenal dengan Kolomnya ya Sering di Jakarta Post Sering menulis komentari Yang tajam gitu ya Terus Fahri Salam itu Sampai sekarang Masih di Tirto Itu juga Partner saya Di Nama Baik Kampus ya Dia mereka yang Menginisiasikan Fahri Yang ngejeblosin Saya ke Nama Baik Kampus Perspektifnya Apa Udah sangat Apa Teruji semua Kami berempat gitu Pendirinya itu Di boardnya Ada Maria Hartiningsi Udah lah ya Kalau gak tahu Maria Hartiningsi Kebangetan lah ya Ada Ati Nurbaiti itu Senior saya Di Jakarta Post Pendiri Aji Lalu Kami minta Bantuan Scholars juga ya Untuk jadi Pembina dan Pengawas gitu Herlambang Wira Teraman Itu juga Sudah tidak Diragukan integritasnya Sebagai Scholars ya Hukum gitu Di bidang hukum Dan Amalinda Safirani Ini Ini kebetulan Sahabat saya banget Dari sejak UGM Tahun 94 Dan Saya ajak Linda Karena Saya sangat hormat Dengan Dengan riset-riset Dia yang Grassroot ya Jadi Dia Dosen ilmu politik Yang Tidak hanya Beroperasi dengan Dengerin gosip Elit-elit di istana Atau di Partai-partai politik Banyak kan Scholars politik Begitu ya Cara Cara Dapat datanya Dia kebawah Bener-bener Jadi kami memang Pastikan Timnya Sama Gelombangnya Nah untuk Yang bekerja Maksudnya Kalau untuk Staffnya Itu Repelnya itu Mawakresna Itu juga Bekas Tirto Dulu Mantan Tirto Terus pernah Di Rappler juga Pernah di Merdeka Pernah di Jadi Chief Content Officer Di Haluan Terus Untuk penulis-penulis Kontributor Kami memang Kerjasama dengan Banyak Penulis lepas Jadi jurnalis lepas Yang Dijajarin kami Yang kami Pastikan memang Ini ya Apa Track recordnya Baik Misalnya Liputan kami Yang paling baru Itu kan Tentang Wadas Memang udah rame Dari video Dan segala macem Tapi Mas Bambang Murianto Ini satu Senior saya Di Jogja Yang Saya respect juga Gitu ya Mereka Kesana Dengan fotografer Dengan satu fotografer Namanya Don Istiawan Pergi ke Wadas Agak lama Ngobrolnya Gitu ya Ngeliat mereka Sehari-hari Jadi lebih mendalam Gitu kan Dan terus Bisa menemukan Mempelajari Amdal yang tebal Itu juga Gitu ya Dan bisa menemukan Koneksi Antara Bendungan Bener Dengan Wadas Dengan PSN Dengan proyek strategis Nasional yang lain Yang adalah Sebuah Aetropolis Di sekitar Yogyakarta International Airport Gitu kan Jadi bagaimana Hidup orang Terdampak Oleh Proyek-proyek strategis Nasional ini Misalnya gitu ya Itu yang kami Tawarkan Kalau diliputan nanti Ada infografis juga Lalu ada Kami juga Ingin mengembangkan Video Lalu dokumenter audio Gitu Kami punya banyak Relawan juga sih Ya Sejak beberapa Dekade terakhir ini Kan ada Ada kecenderungan Bahwa Bahkan Bukan hanya Kecenderungan Tapi fakta Media-media Itu kan Semakin Masuk Ke Era digital Yang cepat Itu ya Multimedia Sifatnya Tapi kemudian Ada satu hal Yang tidak bisa Dielakkan Adalah Liputan-liputan Itu semakin 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 mirip Satu sama lain Itu yang pertama Yang kedua Semakin singkat Ya Karena Kejar-kejaran Mana yang lebih cepat Sehingga kemudian Kita jarang Bisa menemukan Satu media Bahkan media Yang mainstream Itu melakukan Liputan yang Mendalam Panjang Dan Mencoba Menemukan Kebenaran Di dalam Sebuah Peristiwa Umumnya Media-media Sekarang itu Di dalam Hal filosofi Itu lebih Mencari Keseimbangan Balans Antara Berbagai pihak Di dalam Nah Apakah Teman-teman Di Multatuli Ini Melihat Ini sebagai Satu Peluang Atau Ini Justru Satu Keadaan Dimana Oke Kita ini Bikin media Yang Sifatnya Memihak Kepada Rakyat Kecil Atau Ingin Menyuarakan Problem Rakyat Kecil Tapi Kita juga Tahu Bahwa Mungkin Yang akan Membaca Media Seperti Ini Di era Sekarang Ini Terbatas Bagaimana Teman-teman Menyiasati Soal Ini Tadi Memang Sudah Dijelaskan Ada Kampanye Kampanye Sosnet Kampanye Digital Segala Macam Thank you Pertanyaannya Makasih Karena Ini Memang Isu-isu Yang Kamu Sampaikan Tadi Itu Isu-isu Yang Memang Jadi PR Besarnya Kami Dan Kami Sebenarnya Pikir Juga Sebenarnya Harusnya PR Besarnya Bareng-bareng Yang bergerak Di Media Independent Makanya Kita Indo-progress Sama Ini Project Multatuli Bisa Kita Pikirin Sama-sama Bareng-bareng Gimana Gimana Jurnalisme Yang berkualitas Yang Bahasa Inggrisnya Disebut sebagai Slow journalism Ini bisa Survive Atau bahkan Bisa Berkelanjutan Sustainable Itu pertanyaan Besar Jurnalisme Dunia Juga Sebenarnya Global journalism Saat ini Sebenarnya Pertanyaan besarnya Bagaimana Good journalism Yang berkualitas Bisa Sustainable Duitnya Dari mana Karena Begini Model Bisnis Yang Dominan Di Indonesia Saat ini Dan Aku Kira Mungkin Di Luar Negeri Juga Itu Kan Kalau Di Indonesia Jelas Sudah Banyak Risetnya Rose Tapsel Marilyn Alim Dan Ada Yang Lain-lain Juga Aku Yakin Sudah Banyak Meriset Gitu Gitu Salah Satu Yang Scholar Yang Sering Berbincang Bincang Dengan kami Wisnu Utomo Misalnya Wisnu Utama Itu Juga Sering Concern Dengan Oligarki Konsentrasi Kepemilikan Oligarki Di Media Di Indonesia Ketika Digitalisasi Datang Kita Pikir Demokratisasi Juga Datang Memang Betul Ada Demokratisasi Maksudnya Lebih Mudah Bikin Satu Media Dibanding Dulu Bayangkan Indoprogress Atau Project Multatuli Zaman Dulu Belum Digital Harus Bikin Koran Itu Kemahal Sekali Memang Iya Di Satu Sisi Ketika Ada Disrupsi Digital Ada Demokratisasi Semua Orang Bisa Bikin Website Di Bandwidth Itu Tetap Yang Bisa Yang Punya Oligarki Yaitu Orang Orang Kaya Yang Punya Politically Wired Punya Kepentingan Politik Tertentu Sehingga Patut Diduga Redaksinya Ini Bisa Dibilang Mungkin Sulit Untuk Sepenuhnya Independen Satu Itu Dominasi Oligarki Di Media Yang Tidak Dimiliki Oligarki Atau Bahkan Yang Dimiliki Oligarki Pun Kemudian Ketika Sehari-harinya Dalam praktik Sehari-harinya Itu Disetir pasar Market driven Yang Kun sebut Sebagai Apa Kamu sebut Sebagai Yang Cepat Makin Mirip Satu sama Lain Dan Tidak Mendalam Itu Benar Karena Itu Yang Paling Irrit Sebenarnya Armchair Journalism Bahkan Wartawan Zaman Sekarang Tidak Perlu Kelapangan Apalagi Pandemi Pandemi Gini Mungkin Pusing Juga Wartawan Bisa Kelapangan Kerjanya Apa Buka Twitter Buka Twitter Terus Kutip Kutip Orang Di Twitter Cari Yang Ramai Di Twitter Aku Bukannya Anti Mengutip Twitter Tentu saja Sekarang Civic space Kita Sudah Pindah Ke Digital Ya Ke Twitter Itu Mungkin Bisa Jadi Dibilang Kelapangan Juga Sebenarnya Tapi Kita Tau Misalnya Kun Mungkin Sempat Memperhatikan Kemarin Sampai Ada Yang Ramai Banget Karena Ada Wartawan Mengutip Seorang Netizen Entah Siapa Di Twitter Yang Nanya Ke Seorang Selebriti Gimana Kehidupan Seks Kamu Sekarang Pacar Kamu Atau Suami Kamu Di Penjara Istrinya Jerings Kalau Tidak Salah Terus Itu Dijadikan Berita Misalnya Itu Kan Parah Tapi Itulah Model Bisnis Yang Masuk Akal Kalau Kamu Mau Bikin Media Dapet Duit Kamu Dapet Duit Dari Oligarki Terus Sehari Harinya Tetap Harus Page View Tetap Harus Banyak Klik Kamu Harus Terbanyak Dan Harus Benar-benar Luar Biasa Banyak Supaya Duit Recehan Yang Dari Ads Itu Bisa Jadi Bermakna Bisa Jadi Berarti Untuk Operasi Jurnalismenmu Nah Sekarang Itu Kami Project Multatuli Dapat Grand Jurnalism Grand Dari Dua Donor Nah Ini Akhirnya Aku Sekarang Itung-itung Jadi Ngerti Seberapa Biaya Jurnalisme Gila Mahal Bang Aku Sampai Agak Gila Pantesan Pada Gak heran Kalau Waktu Pandemi Itu Pada Tutup Dan Redaksi Tempat Saya Dulu Kerja Sampai 18 Tahun Jakarta Post Itu Misalnya Harus Dengan Terpaksa Melepas Banyak Orang Akhirnya Antara yang Resign Dan PHK Itu Total Misalnya Sekitar 70% Dari Redaksi Supaya Jakarta Post Itu Costnya Gak Besar Meskipun Pada Akhirnya Mungkin Karena Orangnya Sekarang Sedikit Mungkin Jadi Sulit Juga Jadi Kayak Buah Simalkama Tapi Mahal Sekali Memang Ternyata Orang Pikir Mungkin Itu Cuma Pendulis Yang Dibayar Bagaimana Dengan Editor Matanya Itu Bisa Ada Tiga Pasang Belum Lagi Yang Bikin Infografis Belum Lagi Yang Ngecek Infografis Fotografer Editor Fotonya Itu Satu Berita Itu Bisa Total Ada Tujuh Sampai Sepuluh Orang Yang Ngeliatin Kalau Dia Mau Benar-benar Bagus Nah Sementara Kami Project Multatuli Mau Memastikan Ini Mendalam Bagus Dan Ini Tentu Saja Mahal Nah Sementara Kami Gak Dapat Uang Dari Oligarki Dan Kami gak Mau Pakai Prinsip Kliknya Harus Sehari Sekian Karena Boncos Gak Masuk Akal Kalau Misalnya Kami Panjang Long Form Terus Kami Mengharapkan Traffic Websitenya Sedemikian Tinggi Sehingga Iklan Digital Itu Bisa Menghidupi Kami Misalnya Atau Ada Sponsor Yang Mau Masang Iklan Kalau Website Kami Sudah Menunjukkan Satu Angka Yang Cukup Masuk Akal Secara Bisnis Buat Sponsor Sponsor Itu Untuk Pasang Gak Ngejar Pun Gak Mungkin Itu Ngitungnya Makanya Itu Sebabnya Ini Jurnalisme Telaten Kami Slow Jurnalisme Itu Kami Terjemahkan Sebagai Jurnalisme Telaten Itu Mesti Cari Cara Lain Untuk Sustain Selain Grand Tentu Saja Di Saat Di Titik Ini Jurnalisme Grand Dan Crowd Funding Itu Mungkin Yang Paling Low Hanging Fruit Tapi Yang Jadi Pertanyaan Besar Yang Sekali Lagi Aku Balik Tadi Ke Jurnalisme Dunia Sedang Mencari Cara Itu Sebenarnya Dana Dari Pembaca Dana Dari Publik Itu Tantangan 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 Bersama Bahkan Untuk Server Hosting Itu Nanti Gimana Kalau Tidak Dari Publik Akhirnya Minta Kualigarki Kalau Problem Donasi Itu Memang Agak Unik Di Indonesia Tradisi Berdonasi Di Indonesia Sangat Dominan Di Dua Hal Pertama Di Acara Keagamaan Dan Yang Kedua Itu Adalah Kalau Ada Peristiwa Bencana Awap Betul Donasi Publik Besar Sekali Tapi Di Luar Dua Kegiatan Itu Atau Dua Acara Itu Sulit Sekali Sulit Mungkin Dalam Pengertian Bukan Orang Tidak Mau Berdonasi Buktinya Orang Mau Donasi Itu Kan Tapi Mungkin Prosedurnya Atau Mekanismenya Gitu Ya Kalau Di Amerika Sini Misalnya Orang Berdonasi Itu Atau Memberikan Uang Itu Kepada Media Yang Dia Suka Itu Kan Relatif Lebih Mudah Misalnya Dia Tinggal Klik Di Handphone Atau Fasilitas Finansi Yang Yang Kedua Ada Insentif Pajak Yang Diberikan Kepada Mereka Yang Berdonasi Itu Yang Dalam Pengalaman Indoprogress Yang Kita Saksikan Yang Kita Alami Orang Bukan Tidak Mau Berdonasi Tetapi Ada Faktor Faktor Lain Yang Membuat Dia Kesulitan Memberikan Donasi Yang Kedua Adalah Donasi Itu Bisa Diberikan Dengan Kalau Kita Bikin Acara Kegiatan Langsung Tetap Muka Misalnya Bikin Diskusi Terus Kemudian Diedarin Kalengan Orang Bisa Ngasih Uang Langsung Disitu Itu Bisa Tapi Itu Juga Butuh Usaha Lebih Besar Dari Kita Butuh Tenaga Butuh Biaya Untuk Bisa Dapat Donasi Kita Keluarin Juga Itu Satu Hal Yang Kedua Mungkin Apakah Kawan-kawan Berpikir Soal Kolaborasi Kolaborasi Dalam Media Independen Yang Lain Untuk Satu Projek Peliputan Atau Penulisan Jurnalisme Yang Lebih Telat Gimana Soal Donasi Ini Wah Kita Bisa Panjang Karena Sebenarnya Itu Bukan Cuma Pertanyaan Jurnalisme Tapi Pertanyaan Teman-teman Organisasi Sosial Juga Dan Kalau Mau Panjang Lebar Akhirnya Bisa Jadi Misalnya Kenapa Partai Juga Harus Bergantungnya Misalnya Pada Orang-orang Kaya Boir Coba Kalau Partai Bisa Dibiayai Sama Publik Itu kan Keren Banget Berarti Akuntabilitasnya Ke publik Itu kan Sebenarnya Impian Impian Besar Di gerakan Sosial Juga Yang memang Harus duduk Bareng Harus Kolaborasi Nah Ini Masuk Kolaborasi Kami Sadar Kami Kecil Dan Kami Sadar Media Independent Di Indonesia Belum Sepenuhnya Didukung Oleh Kebijakan Misalnya Untuk Verifikasi Dewan Pers Itu Saratnya Lumayan Kami Tentu Saja Akan Segera Menjalaninya Kami Ada IASAN Ada PT Juga Tapi Karena Kami Non Profit Jadi Induknya Tetap IASAN Nah Itu Tantangan Dari Cerita Teman 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 Konde Yang Sudah Memproses Verifikasinya Kedewaan Pers Itu Kesulitan Pemerintah Dukung Apa Coba Ke Media Independent Dan Kalau Kami Dapat Duit Dari Pemerintah Malah Jadi Problem Karena Kalau Di Indonesia Itu Kan Gini Mungkin Kamu Di Amerika Lebih Paham Yang Aku Omong Di Indonesia Ketika Bilang Uang Publik Uang Pemerintah Uang Pemerintah Uang Publik Itu Uang Kita Yang Dikelola Pemerintah Terus Aku Kasih Kesini Tapi Uang Publik Bukan Uang Pemerintah Tetapi Kalau Di Indonesia Itu Kan Gitu TVRI RRI Antara Dibayar Sama Pemerintah Terus Kemudian Berbeda Dengan BBC Dan ABC Atau PBS Dan NPR Yang Bisa Didanai Publik Dan Benar-benar Bersetianya Pada Publik Beda Dengan RRI TVRI Antara Yang Akhirnya Malah Jadi Bersetianya Ke Pemerintah Tapi Ini Jadi Panjang Itu Tantangan Bersamanya Dana Publik Yang Dikelola Pemerintah Tidak Masuk Ke Indoprogress Jarang Kalau ada Juga Tidak Cukup Buat Sustain Misalnya Ada program Tidak Tau Ada program Tidak Independent Silahkan Ajukan Grand Tidak 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 Pernah Dengar Gak Ada Cara Lain Selain Media Independent Ini Yang Kecil Terutama Itu Memang Cari Jalan Sendiri Kemudian Kalau Orang Jawa Bilang Babat Alas Dulu Kita Yang Babat Alas Oh Ini Ekosistemnya Belum Jalan Untuk Publik Itu Ngasih Dana Untuk Mendukung Gerakan Gerakan Sosial Termasuk Media Independent Misalnya Belum Ada Ini Bukan Infrastrukturnya Ekosistemnya Mau Nggak Mau Kita Duduk Bareng Bangun Sendiri Aja Daripada Nungguin Orang Lain Yang Bikin Kita Kampanye Sendiri Aja Bahwa Berita Itu Nggak Gratis Berita Itu Yang Gratis Dibaca Teman Teman Dibaca Orang Orang Itu Ada Yang Bayar Di Belakangnya Yang Bayar Itu Siapa Kalau Nggak Orang Kaya Yang Punya Kepentingan Politik Kalau Di Indonesia Yang Bayar Itu Adalah Satu Sistem Iklan Digital Pageview Clicks Yang Kemudian Itu Menghasilkan Jurnalisme Yang Tidak Telat Sama Sekali Itu Makanya Aku Sering Belain Teman Teman Wartawan Yang Melakukan Jurnalisme Yang Serampangan Itu Jangan Salahin Wartawannya Doang Itu Kan Sistem Dia Masuk Struktur Masuk Sistem Itu Bukan Dia Oknum Pengen Sendiri Loh Gitu Karena Sistemnya Begitu Pageview Harus Banyak Click Harus Sekian Dan Yang Paling Cepat Dan Paling Murah Cost Efficient Adalah Apa Kamu Bikin Satu Berita Yang Cuma Kamu Sendirian Kopas Dari Release Gak Usah Ada Editor Tinggal Masukin Ke CMS Sementara Aku Harus Bikin Sepuluh Ada Sepuluh Orang Yang Ngejagain Satu Berita Nah Ini Yang Publik Itu Di Indonesia Itu Aku Pernah Baca Riset Katanya Publik Indonesia Menganggap Bahwa Berita Itu Harusnya Gratis Aku Sih Gini Kalau Publik Indonesia Memang Ribet Aku Bayangin Dia Harus Aku Mau Dukung Indoprogress Aku Bayar Indoprogress Aku Langganan Ke Indoprogress Aku Langganan Kompas Langganan Tempo Jadi Banyak Ini Memang Yang Harus Dicari Bersama Gimana Supaya Pembaca Publik Bisa Dukung Tapi Terus Kita Tidak Usah Pake Paywall Karena Project Multatuli Kami Bukan Subscribers Minta Dukungan Dana Publik Bukan Subscribers Dalam Arti Pelanggan Bayar Sekian Uang Untuk Exclusive Rights Untuk Baca Beritanya Tetapi Kami Mau Mengembangkan Sesekali Crowdfunding Seperti Indoprogress Dan Yang Besarnya Itu Kami Mau Mengembangkan Membership Nah Kami Berambisi Ingin Jadi Media Inisiatif Jurnalisme Pertama Yang Member Fokus The First Member Fokus Media Outlet Di Indonesia Itu Ambisi Gedenya Yang Tentu Saja Kami Masih Kayak Ngeraba Dalam Kegelapan Juga Kalau Mau Jujur Tapi Kami Pikir Ya Ada jalan Lain Ini Kalau Sustain Itu Kami Harus Minta Dukungan Publik Ada Yang Menarik Dari Media Independen Di Indonesia Itu Sebenarnya Kualitasnya Tidak Kalah Bahkan Dalam Deraja Tentu Lebih Baik Daripada Media Media Mainstream Misalnya Untuk Kalangan Perempuan Magdalena Sangat Bagus Dia Mengeluarkan Artikel-artikel Tentang Perempuan Isu-isu Perempuan Bagus Kemudian Konde Juga Kemudian Dalam hal Yang Lebih Style Itu Misalnya Mojok Mojok Itu Bagus Indopoges Mencoba Untuk Menjaga Kualitas Opini Politiknya Misalnya Dan Sekarang Projek Multatuli Muncul Dengan Laporan-laporan Yang Berkualitas Soal Isu Tentu Dibandingkan Dengan Media Laporan Media Mainstream Yang Lebih Mengejar Klik Nah Yang Anehnya Adalah Begini Kenapa Dewan Pers Kesulitan Atau Susah Mengakui Media Media Independen Dengan Kualitas Yang Bagus Ini Sebagai Bagian Dari Jurnalisme Dan Apa Usaha Dari Kawan-kawan Di Media Independen Untuk Bisa Diakui Sebagai Sebuah Jurnalisme Sebuah Media Yang Setara Dengan Media Media Yang Diakui Oleh Dewan Pers Artinya Usaha Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Media Independen Ini Agar Supaya Dia Diakui Oleh Dewan Pers Karena Ketika Kita Bersentuhan Dengan Satu Liputan Tertentu Atau Satu Opini Tertentu Itu Kan Punya Banyak Implikasi Bisa Implikasi Hukum Bisa Implikasi Pencepanan Apa Baik Dan Sebagainya Yang Bisa Berdampak Pada Mati Hidupnya Media Tersebut Ya Jadi Memang Itu Satu Hambatan Yang Lumayan Besar Yang Harus Di Ini Ya Harus Di Tackle Apa Bahasa Indonesia Harus Diatasi Harus Diselesaikan Memang Begini Kalau Kamu Buka Amsi Dot Or Dot Ide Itu Asosiasi Media Siber Indonesia Buka Terus Banyak Banget Siapa Media Medianya Dan Itu Belum Seberapa Yang Ada Di Database Amsi Ada Banyak Lagi Di Luaran Yang Beredar Kadang Kadang Dishare Sama Teman Teman Kita Sendiri Yang Berpendidikan Kayaknya Banyak Orang Termasuk Di One Pers Imajinasinya Itu Terbatas Pada Kalau Ngomong Media Online Yang Kecil Kecil Yang Ini Pasti Yang Begitu Yang Nyolong Berita Orang Yang Isinya Wartawan Bodrek Misalnya Dan Harus Diakui Kan Memang Iya Ada Banyak Dan Belum Ada Riset Yang Memetakan Yang Mana Yang Kayak Magdalene Kayak Konde Indoprogress Remotivi Yang mana Yang Ini Apa Yang mana Yang Gak Independen Yang Partisan Gak ada Pementaannya Sebenarnya Mungkin Orang-orang Termasuk Para Petinggi Dewan Itu Memang Perlu Data Perlu Data Lebih Tentang Sebenarnya Dari Sekian Ratus Dari Belantara Media Independent Atau Bukan Media Independent Aja Media Online Dari Belantara Media Online Mana Yang Oke Kita Gak Tahu Di Daerah Ada yang Bagus Bagus Padahal Banyak Aku Yakin Banyak Yang Bagus Bagus Independent Itu Pertama Tama Harus Kita Ketahui Dulu Kemudian Harus Diukur Dampaknya Mereka Kita Sama Sama Mengukur Diri Kita Lalu Menyajikannya Mungkin Ke Orang Halo Indonesia Ini Di Nominasi Oligarki Dan Market Driven Harapan Kamu Ada Di Mana Ini Di Projek Mutatuli Di Indoprogres Di Konde Magdalene And You Name It Pasti Aku Yakin Kalau Kita Pelajari Ada Lebih Banyak Lagi Dan Terus Kemudian Imajinasi Kita Semua Harus Kita Buka Bahwa Oh Ada Media Independent Yang Bagus Yang Punya Dampak Yang Justru Misalnya Bisa Mengisi Ketimpangan Informasi Yang Selama Ini Terjadi Karena Lebih Melayani Elit Lebih Melayani Orang Di Perkotaan Jadi Penyeimbang Kan Yang Outlet Nah Aku Kira Iya Perlu Itu Yang Krusial Kalau Udah Tahu Imajinasinya Kebuka Moga Kebijakannya Diubah Sehingga Mengakui Dan Ada Satu Kriteria Kriteria Tertentu Yang Mereka Bisa Permudah Buat Kita Ini Sehingga Seperti Kamu Bilang Kalau Ada Apa Kita Enggak Sendirian Kena Undang ITE Yang Sangat Mengerikan Itu Kan Yang Udah Diubah Tapi Gak Tahu Juga Gitu Kan Oh Ada Peraturan Menteri Baru Lagi Kan Wah Itu Kalau Laporannya Human Rights Kan Mengerikan Peraturan Menteri Yang Baru Itu Makanya Dan Itu Jadi Ancaman Yang Lain Lagi Kan Buat Media Independent Kan Kita Disama Samain Aja Dengan Ini Sementara Kita Tau Lah Kalau Misalnya Kita Yang Kayak Gitu Karet Begitu Biasanya Yang Nentuin Kita Ujaran Kebencian Itu Bukan Siapa Yang Berkuasa Masalah Tampaknya Perbincangan Kita Makin Menarik Mungkin Yang Terakhir Adalah Apa Yang Ingin Kamu Bayangkan Bisa Dilakukan Oleh Projek Multatul Ini Dalam Konteks Ekonomi Politik Indonesia Semakin Semakin Terbuka Terhadap Investasi Dan Dimana Investasi Ini Punya Dampak Yang Sangat Besar Terhadap Kehidupan Rakyat Misalnya Dalam Hal Sumber Daya Alam Kemudian Dalam Hal Kehidupan Yang Lebih Harmonis Antara Masyarakat Yang Terdampak Oleh Investasi Itu Misalnya Ya Sebenarnya Kalau ngomong Dramatisnya Kami datang Untuk Mendisrupsi Mendisrupsi Banyak Hal Mendisrupsi Jurnalisme Indonesia Yang Maskulin Mendisrupsi Jurnalisme Indonesia Yang Melayani Elit Dan Kalau ngomong Ekonomi Politik Ya Mungkin Kami Ingin Ini Apa Pertama-tama Membuka Kesadarannya Dulu Karena Aku Kira Ini Satu Hal Yang Orang Kadang-kadang Ngomong Melulu Baca Melulu Gitu Mikir Melulu Kapan Action Tapi Kalau Action Tanpa Tanpa Data Yang Cukup Tanpa Informasi Yang Cukup Tanpa Kesadaran Yang Cukup Mendalam Action Ini Kan Bisa Jadi Action Tanpa Kesadaran Tentang Apa Yang Salah Dalam Ekonomi Politik Indonesia Ketimpangannya Ini Siapa Yang Salah Terus Action Begitu Aja Itu Kan Nanti Jadi Gak Efektif Juga Nah Kami Memang Karena Jurnalisme Informasi Kami Bergerak Di Konten Kata Kata Gitu Ya Artinya Kami Mau Ininya Dulu Kesadaran Orangnya Ini Kesadaran Bersama Kita Gak Hanya Aku Gak Sedang Ngomong Kami Sedang Mencerahkan Gitu Sistem Sistem Ekonomi Politik Indonesia Ini Tidak Bekerja Secara Adil Misalnya Karena Merampas Penghidupan Orang Misalnya Gitu Ya Itu Kesadaran Dulu Memang Yang Kami Ini Sama Laka Indo Progress Pasti Orang Baca Dulu Orang Punya Banyak Data Dulu Lalu Bikin Nah Harapannya Sebenarnya Kemudian Ada Action Ada Impact Itu Impiannya Wartawan Impactful Journalism Nah Untuk Kesananya Itu Kan Ya Gak Sebenarnya Bukan Cuma Untuk Action Jurnalismenya Dari Awal Kami Sangat Open Dengan Kolaborasi Dengan Kerjasama Dengan Masukan Kami Juga Ingin Duduk Bersama Pembaca Secara Regular Secara Serius Membuka Kemungkinan Pembaca Untuk Duduk Bersama Redaktur Redakturnya Terus Ngomong Sama-sama Apa Isu Hari Ini Yang Menurut Kalian Penting Jadi Prosesnya Itu Menurutku Penting Juga Untuk Bikin Impact Untuk Bikin Impact Itu Dari Awal Jurnalismenya Kami Belum Kelapangan Itu Kami Membuka Diri Kebanyak Pihak Sesama Media Independent Pembaca Juga Atau Ada Gerakan Gerakan Sosial Yang Misalnya Sama-sama Memikirkan Yang Dipinggirkan Dengan Kami Itu Kami Buka Penulisan Lalu Setelah Publikasi Nah Setelah Publikasi Ini Kami Berharap Di Pick up Di Follow up Sama Teman-teman Yang Memang Terus Kemudian Aksinya Lebih Terampilan Di bidang Advokasi Dan Kampanye Di jalanan Misalnya Kami Memang Skillnya Jurnalis Segitulah Di titik tertentu Tapi Itulah Apa Ambisinya Gede Memang Dan Kalau Nggak Dibantuin Semua Orang Siapapun Yang Mau Bantu Kalau Nggak Dibantuin Nggak Tercapai Ini Semua Ambisi Amisi Gede Kami Kami Sorry Bukan Aku Nah Itu Apa Karena Tionya Adalah Memberitakan Laporan Yang Panjang Dan Mendalang Itu Regularitasnya Bagaimana Apakah Dia akan Muncul Mingguan Atau Dui Mingguan Atau Alian Bahkan Ya Kami Memang Lumayan Fleksibel Dalam arti Misalnya Kami Bukan Mingguan Dalam arti Setiap Terbit Setiap Rabu Misalnya Nggak Nggak Juga Karena Fleksibel Karena Di lapangan Kadang-kadang Kita Nggak Tahu Kita Udah Rencanain Liputannya Segini Tahu-tahu Harus Balik Lagi Dan Segala Macem Jadi Kami Menjatuhalkan Membuat Sendiri Iramanya Itu Seminggu Ada Minimal Dua konten Satu Minggu Kalau Kalau Lagi Rame Mungkin Dengan Foto Story Jadi Kami Ada Tulisan Ada Foto Story Ada ID Dan SI Juga Kalau Indoprogress Creative Commons Kami Ambil Juga Indoprogress Bisa Ambil Dari Kami Kami Kreative Commons Boleh Dicuri Tulisan Tulisannya Seminggu Minimal Tiga Kira Kira Konten Ini Sudah Dimulai Dengan Liputan Wadas Yang Awal Itu Masyarakat Adat Jadi Kami Mau Modelnya Gini Jadi Bukan Cuma Kami Bikin Special Report Masyarakat Adat Minggu Ini Terus Pindah Kami Mau Yang Masyarakat Adat Ini Paling Tidak Setahun Ini Special Report Jadi Setahun Itu Kami Melayani Masyarakat Adat Ininya Isu-Isunya Mereka Strugglenya Mereka Perjuangannya Mereka Termasuk Inovasi Mereka Misalnya Inovasi Yang Mereka Lakukan Upaya Ketangguhan Mereka Itu Juga Mau Kita Sajikan Dan Kami Karena Slow Punya Waktu Setahun Buat Pikir-pikir Tanya-tanya Orang Ngobrol Banyak Orang Jadi Masyarakat Adat Terus Wadas Yang Berikut Itu Ini Kami Sudah Kerjakan Itu Kurir Jadi Kami Bekerjasama Dengan Wartawan-wartawan Di Bandung Di Jambi Dan Guruntalo Mereka Ngikutin Kurir Seharian Kita Pengen Tahu Juga Maksudnya Ini kan Tulang Punggungnya E-commerce E-commerce Di Indonesia Itu Tidak Akan Berhasil Kalau Nggak Ada Kurir Dan Pertumbuhan Jumlah Kurir Itu Luar Biasa Besar Sekali Kita Ingin Tahu Kerjanya Layak Apakah Mereka Bisa Dapat Ekonomik Bun Jadi Mobilitas Sosialnya Bisa Jadi Lebih Baik Dengan Menjadi Kurir Misalnya Jam Kerjanya Berapa Lama Keselamatan Kerjanya Gimana Jaminan Sosialnya Baik Atau Tidak Itu yang Mau kami Periksa Dan Kami Sudah Sudah Masuk Semua Storynya Tinggal Di Olah-olah Ini Mungkin Juni Kita Jadi Kita Ambil Apa Aja Buruh Masyarakat Adat Masyarakat Yang Berkonflik Dengan Proyek-proyek Pembangunan Itu kita Dan Apa Aja Kalau Kamu Ada Ini Pesenan dari Kampung Halaman Mungkin Ini Apa Perbincangan Yang sangat Menarik Tentang Jurnalisme Tentang Bagaimana Mengembangkan Satu Pola Jurnalisme Yang Lebih Mengabdi Kepada 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 Rakyat Kecil Dengan Tidak Mengejar Klik Tidak Bekerja-kerjaan Dengan Teman-teman Wartawan Yang Lain Tapi Betul-betul Kita Ingin Membaca Menikmati Satu Produk Jurnalisme Yang Dikerjakan Dengan Baik Diolah Dengan Baik Ditulis Dengan Baik Dan Semoga Proyek Multar Tool ini Bisa Berjalan Lancar Kemudian Mendapatkan Banyak Bantuan Tidak Hanya Finansial Tapi Juga Keselamatan Kesehatan Dan Seterusnya Karena Ini yang Sebenarnya Sangat dibutuhkan Oleh Warga Hari-hari Ini Karena Di tengah Lalu lintas Sosial media Yang Begitu Kencang Terlalu Banyak Informasi Tapi Tidak Banyak Yang Kita Bisa Dapatkan Informasi Yang Begitu Berjibun Terima kasih Evi Atas Perbincangan Ini Semoga Kita Bisa Bincang Bincang Lagi Di Waktu Yang Lain Dengan Lebih Fokus Lagi Misalnya Tentang Hasil Liputan Multatuli Yang Bisa Kita Diskusikan Dan Kita Bagikan Kepada Pembaca Atau Pendengar Indokoges Sekali lagi Terima kasih Evi Sampai Ketemu Di Lain Waktu Salam Sukses Ya Thank you Terima kasih Sampai 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 Sampai